Ya, pemirsa hadiri buka puasa bersama keluarga besar MPW Pemuda Pancasila Provinsi Jambi. Gubernur Jambil Haris berpesan agar Pemuda Pancasila ikut menjaga kondisivitas di Provinsi Jambi pada agenda pemilihan kepala daerah serentak di Provinsi Jambi yang berlangsung tahun ini. Gubernur Jambil Haris hadir di tengah keluarga besar MPW Pemuda Pancasila Provinsi Jambi, Minggu 7 April 2024. Kehadiran Al-Haris dalam agenda buka puasa bersama itu disambut hangat keluarga besar Pemuda Pancasila Jambi. Gubernur Al-Haris mengatakan Pemuda Pancasila Jambi telah ikut mengisi pembangunan di bumi sepucuk Jambi sembilan lura. Terkait itu, Gubernur Al-Haris mengharapkan Pemuda Pancasila Jambi terus bergandengan tangan dan mengawal pembangunan. Gubernur Al-Haris juga mengharapkan di agenda pemilihan kepala daerah yang berlangsung tahun ini, Pemuda Pancasila ikut menjaga kondusivitas. Pemuda Pancasila Jambi adalah pemerintah terus bergandengan tangan dan dalam jelas sampai hari terus mengawal apapun yang menjadi keindahan pemerintah di dunia. Akhirnya mari kita bersama-sama membuahkan semoga Indonesia, semoga Jambi terus memaham berkai semua. Ya, Pancasila Jambi ini memaham berkai negeri kita ini, apalagi tahun ini juga akan memasuk organisasi politik tentunya. Pemilihan umur, bupati wali kota, kita berharap Jambi ini tetap kondusiv. Seperti kemarin kita pemilu, bupati wali kota, dan juga pilihan juga Jambi lemilah semua tempat yang kondusiv. Saya harap mari Pemuda Pancasila juga ikut mengawal proses demokrasi ini, Anda tercinta kondisi yang mantap, yang kondusiv, yang aman di Jambi kondusivitas. Rian Chen Chen, Cik TV, Melaporkan